Lalu jika kita bicara soal isu yang sedang hangat, bagaimana sebetulnya pasar merespon DKIUJK terpilih saat ini? Ya, itu nama-nama tersebut merupakan nama-nama yang sudah sangat dikenal ya. Jadi Pak Mahendra, Pak Mirza, lalu juga ada Pak Inarno, Bu Fredrika itu merupakan nama-nama yang sudah memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan telah memiliki track record yang baik. Jadi kita sangat positif ya dalam menanggapi berita tersebut. Dan diharapkan dengan nama-nama yang sudah sangat bagus tersebut, kepercayaan investor untuk pertasangsi saham di pasar modal Indonesia akan semakin meningkat. Dan samping itu kita harapkan pula jumlah investor kita akan terus meningkat. Oke, selain jumlah investor yang akan terus meningkat yang ditargetkan juga oleh Pak Inarno, ini adalah 110 ebiten baru begitu hingga di tahun 2027. Menurut Anda sendiri seperti apa target ini? Apakah realistis? Itu mungkin realistis saja sih. Sementara kan seiring dengan misalnya upaya-upaya para imiten ya kan, sebenarnya kan listring itu kan salah satu upaya imiten untuk bisa mendapatkan dana dari masyarakat ya, selain mereka bisa juga meminjam dari perbankan gitu ya. Nah, sementara kan kalau misalnya jumlah saham kita ini kan masih jauh ya dibandingkan mungkin di pasar Amerika gitu ya. Nah, jadi kalau dengan target seperti itu Pak Inarno itu ya kita harapkan akan tercapai nih dan kita lihat cukup realistis ya. Seiring dengan makin kebutuhan untuk meningkatkan ekspansi usaha di tengah masyarakat Indonesia yang terus berkembang, mereka melihat alternatif IPO merupakan salah satu alternatif yang menarik. Dan juga kan dengan IPO ini kan transparansi akan semakin meningkat ya Mbak Ika ya, transparansi kepada para investor. Tentu kan investor juga akan melihat dengan banyaknya saham yang akan masuk ke bursa, itu akan menjadi tambahan alternatif bagi mereka untuk berinvestasi. Sehingga daya tarik investasi di pasar modal Indonesia akan terus meningkat. Baik, lalu Pak ekspektasinya apa saja ini untuk DKOJK ke depannya gitu, apalagi saat ini kan banyak sekali begitu ya penipuan-penipuan di investasi gitu. Ya, tentu mungkin harapan kita ya, bukan hanya saya gitu ya, harapan kita semua gitu. Diharapkan ini yang investasi-investasi bodong seperti ini gitu ya, banyak yang terjadi entah dalam berbagai batu itu akan semakin terkendali ke depannya. Karena tentu ini akan sangat menurutkan masyarakat ya, investasi-investasi tersebut yang tidak ada adalah aset yang jelas dan lain-lain. Padahal kalau kita tahu kan OJK sudah sangat maksimum dalam mengatur peraturan-peraturan untuk menjaga keamanan investor. Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih.